Intro Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Majalengka Rabu Sore hingga malam hari menyebabkan banjir yang menerjang sarana pemerintahan dan mengakibatkan abrasi dekat pemukiman warga. Diperkirakan total kerugian mencapai miliaran rupiah. Hujan lebat yang menyebabkan bencana banjir juga merusak sarana infrastruktur pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka, Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Perumahan GRR Simperum, juga pemukiman warga di Desa Randegan, Wetan, Kecamatan Jati 7. Banjir yang menerjang Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka berhasil memporak-porandakan dinding bangunan LPK. Debit air yang begitu besar dari bangunan LPK masuk ke ruang bidang pengembangan dan pengendalian informatika hingga ke ruang bidang statistik dan bidang komunikasi sehingga membuat seisi tiga ruang Dinas Kominfo tersebut digenangi air dan lumpur. Pada Kamis pagi, peralatan dan arsip terpaksa dikeluarkan untuk dibersihkan dari sisa lumpur yang menempel pada barang-barang aset pemerintah Kabupaten Majalengka tersebut. Beberapa aset milik pemerintah mengalami kerusakan seperti server kepegawaian, server era harja, UPS, server TMC lalu lintas dan peralatan elektronik lainnya. Kemarin itu kejadian tanggal 6 sekitar jam 4 lebih lah, sekitar 4 lebih 10an atau menjelang setengah 5 atau 16.30an. Kejadian itu kebetulan pada saat itu di bidang kami, bidang informatika ini posisinya di dekat kejadian ini, yang puing-puing ini, posisi di sana, kita masih ada di kantor pada saat itu, sekitar 7 orang. Dengan staff saya kita masih ada pekerjaan, tiba-tiba terdengar suara seperti ada tembok yang kelempar, kemudian selang berapa menit, kemudian air itu sepinggang itu sudah masuk. Tapi ini menyangkut perangkat lunak yang ada di Kominfo, terutama di sini perangkat yang sudah disiapkan untuk program 100 hari, yaitu quick response majal yang karah harja. Kita sudah siapkan, ingin launching, tapi informasi awal kami terima dari kepala dinasnya, bahwa itu juga termasuk yang menjadi korban dari banjir ini. Oleh karena itu, kami akan segera melakukan rapat koordinasi terbatas dengan teman-teman, pertama untuk mengambil langkah penyelamatan dokumen dulu, yang kedua mungkin dibersihkan dulu ini, supaya teman-teman tidak terlampau lama terganggu melaksanakan tugas. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!